Empat kecamatan di kota Serang, Banten terendam banjir hingga ketinggian 5 meter. Diduga jebolnya bendungan sindang helah di Kabupaten Serang, ditambah tingginya intensitas hujan menjadi penyebab terjadinya banjir. Dengan pengundangan perahu, aparat berupaya mengevakuasi sejumlah warga korban banjir di kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Banten. Hujan deras yang mengguyur wilayah Serang membuat sejumlah lokasi terendam banjir. Ketinggian banjir bahkan mencapai 1 hingga 5 meter. Salah satu lokasi banjir terparah berada di perumahan Padmaraya, kecamatan Pabuaran, Serang. Total 100 rumah terendam banjir dengan ketinggian mencapai 1 meter lebih. Menurut wali kota Serang, terdapat 20 titik banjir di kota Serang dengan banjir terparah terjadi di kecamatan Kasemen dan kecamatan Serang. 22 titik banjir yang di kota Serang ini, antara lain keluar Serang di kecamatan Serang, kemudian kecamatan Kesemen yang parah itu dari kecamatan Serang dan Kesemen. Jadi yang lain agak mendingan. Sejumlah posko berlokasi di masjid dan gedung SD didirikan untuk menampung pengungsi. Warga diminta untuk tetap waspada dan mengikuti instruksi petugas tantaran banjir berpotensi untuk meluas akibat curah hujan tinggi yang diprediksi masih akan terjadi. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, Ainews, melaporkan.